PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, Senin Siang menyerahkan draft KUA PPAS APBD Perubahan 2023 ke DPRD Pekanbaru. Muflihun menyebut APBD Perubahan Kota Pekanbaru tetap fokus pada persoalan sosial kemasyarakatan seperti subsidi bunga kredit UMKM, santunan kematian, UHC, hingga persoalan banjir dan infrastruktur jalan. PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, Senin Siang menyerahkan draft KUA PPAS APBD Perubahan 2023 dalam rapat paripurna DPRD Pekanbaru yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Purnama. Dalam pidatonya, Muflihun menyampaikan bahwa APBD Perubahan Kota Pekanbaru tetap fokus pada persoalan utama yang ada di Kota Pekanbaru, mulai dari soal sosial kemasyarakatan hingga infrastruktur jalan dan banjir. Pemerintah daerah sebesar 1,018 triliun rupiah lebih, penempatan terseker sebesar 1,877 triliun rupiah lebih. Kedua, pelajar daerah terkenakan sebesar 2,890 triliun rupiah lebih diperuntukkan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja jatuh tukar. Kedua, penerubahan pembiayaan daerah terkenakan sebesar 14,688 triliun rupiah lebih. Keempat, penerubahan pembiayaan daerah terkenakan sebesar 20 triliun rupiah lebih. Penyerahan draft KUA PPAS APBD Perubahan 2023 ditandai dengan penanda tanganan dan penyerahan draft KUA PPAS dari PJ Wali Kota Pekanbaru kepada Wakil Ketua DPR Pekanbaru Ginda Purnama.